Baik, Bapak-Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB, materi pelatihan sesi siang untuk PPH orang pribadi yang akan segera dimulai dan kepada Bapak Lukman, waktu dan tempat dipersilakan Baik, terima kasih Mbak Ajeng Sama-sama Pak Bapak-Ibu sekalian, semoga tetap semangat kurang 2 jam lagi Sudah ada yang mengerjakan soal saya tadi Silahkan, barangkali ada yang sudah mengerjakan soal yang saya bagikan Itu normanya pakai 25% Bapak-Ibu ya Asumsi 25% Ya, 25% Pak Silahkan Karena nanti Soal yang saya berikan ini akan relate atau berhubungan dengan materi-materi selanjutnya Agar apa yang Urayan materi kalau di slide itu Bisa jadi kurang dipahami Kalau bukan langsung praktek di angkanya Atau di kasusnya Jadi nanti praktek ini nanti Sekaligus menjelaskan slide-slide saya Berikutnya Ibu Nika Dek Ayu Rita Dewi Selamat siang Ibu Ibu Nika Dek Ayu Ibu Restina Sudah Cek, cek Terdengar tidak suara saya Bapak-Ibu Halo Tes Terdengar ya Ya, dengar Pak Iya Kalau terputus atau suara tidak terdengar Langsung chat Bapak-Ibu ya Suara saya barangkali ada masalah Silakan kalau ada yang suka relawan Ingin menjawab soal yang sudah saya berikan Nanti kita bahas bersama-sama Nanti biar tahu perbedaannya itu apa ya Ya Pak Apa jawabannya diketik di mesej saja atau gimana Pak? Langsung jawab ya Langsung jawab aja Pak Langsung ya Pak Ya baik Terima kasih Pak Silakan Bapak-Ibu Jika ada yang mau jawab soal yang saya berikan Saya jawab dulu Pak ya Iya Untuk UMKM ya Yang tadi kan Bapak sebutkan 4M tadi di atas ya Iya Tapi karena untuk tahun 2022 ini berdasarkan guna-guna HPP kan mendapatkan fasilitas 500 juta itu dikurangkan sehingga jadi 3,5 kali 0,5 persen PPH terhutang yang final pasal 4 ayat 2 itu sebesar 17,5 juta Betul Pak Iya benar Pak Terus kemudian 4M kita kali yang pakai norma penghitungan ya Kita kali 25 persen didapatkan penghasilan neto 1 miliar Dikurangin PTKP 63 juta sehingga dapat PKP penghasilan kenapa aja 937 juta Jadi saya kalikan dengan tarik umum ya total PPH yang terhutang itu setahun adalah 225 juta,1 juta Yang pembukuan tarik umum berapa? Ini yang pakai norma penghitungan Iya yang norma ya 25 100 pak ya 225 juta 100 ribu 225,1 juta yang terhutang ya Jadi penghasilan kenapa aja setelah PTKP kan 937 juta Pak Betul ya Kemudian yang pakai pembukuan Kita dapatkan itu penghasilan neto sebesar 450 Kurangin PTKP 63 sehingga didapat penghasilan kenapa aja 387 juta Saya kalikan dengan tarik umum ya pasal 17 Sehingga didapat 65 juta 750 ribu Pak Betul Pak? Kesimpulannya Kesimpulannya PPH UMKM tadi berapa Pak? Kenapa? PPH UMKM tadi berapa? PPH yang terhutang pembukuan ya Pak? Yang UMKM final UMKM itu 17, lebih murah Pak Jadi kita sebetulnya kalau saya lihat sekarang sih Dengan fasilitas UMKM ini lebih menguntungkan ya Kecuali ya Kecuali kalau marginnya tinggi ya UMKM lebih menguntungkan ya Pak Terima kasih Pak Marlin Ya terima kasih Pak Ada yang lain ada yang berbeda nggak berhasil perhitungannya? Bapak Ibu Sama Pak Sama ya Ini Bapak Ibu ya Ini kelihatan ya Layar saya kelihatan ya Nah dari kasus yang tadi kita persoalkan Atau soal yang saya bagikan Ada beberapa alternatif tarif Yang bisa dipilih oleh wajib pajak Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya Omsetnya di bawah 4,8 Maka dia bisa UMKM Bisa dengan norma Bisa juga dengan pembukuan atau tarif umum DPH pasal 17 Pasal 17 Sama dengan Pak Marlin ya jawaban saya ya Ya Pak Ya Sama-sama ya Untuk yang UMKM Peredahan usaha Pak kenapa kok 3,5 Nah Peredahan usaha ini kan awalnya 4 miliar 4 miliar Kita tahu bahwasannya UMKM itu mendapatkan fasilitas yang 500 juta Tidak pernah pajak PTKP-nya PTKP Jadi dulu Dulu Bapak Ibu Pegawai Misalnya gini Saya pegawai Gaji saya 60 50 juta 60 juta setahun Ini awalnya ya ceritanya Saya pegawai gaji 60 juta setahun Itu posisi saya misalnya K2 Kawin anak 2 Itu bakal tidak kena pajak Karena penghasilan saya masih di Di bawah PTKP ya 60 juta PTKP K3 itu berapa? Eh K2 63 ya kalau nggak salah ya Itu K1 63 Berarti ini 67 Sepertinya Ya Intinya kalau gaji 60 juta Saya posisi Gaji saya 60 juta K2 K2 Itu saya tidak kena pajak Karena penghasilan saya di bawah PTKP Tapi Tukang rokok di pinggir jalan Itu penghasilannya misalnya kotornya 10 juta Itu tetap dikenakan 0,5 Nah disini Nah disinilah belum merasa tidak adilnya seperti itu Kok yang pegawai gajinya 60 juta bersih K2 Itu tidak kena pajak Ada PTKP nya Tapi tukang rokok di pinggir jalan Yang omsetnya setahun itu 10 juta Anaknya 2 Itu tarifnya kok tetap 0 persen 0,5 persen Atau dulu masih 1 persen malah Yang PP23 Nah dari situlah undang-undang HPP muncul Kemudian memasukkan PTKP di Untuk masyarakat yang UMKM ini Ditaruhlah di situ PTKP sebesar 500 juta Bapak Ibu 500 juta sebagai pengurang itu Itu masih sebenarnya masih objek pajak Kalau ditanya 500 juta itu batasannya apa Itu objek pajak atau non-objek Itu tetap objek pajak Ya Objek pajak itu ya Cuma dia itu mau menjadi istilahnya seperti PTKP nya Sudah benar ya ini ya Cara ngitungnya adalah 4 miliar dikulangi 500 juta Hasilnya dikuli 0,5 persen Terdapat Dapatlah angka 17 juta 500 Selanjutnya yang pakai norma Perayaan usahanya 4 miliar Perayaan usahanya 4 miliar Norma Norma 25 persen 25 persen ini dari mana Pak dapetnya Ini sudah diatur di katiketnya itu ya Peraturannya 25 persen Jadi penghasilan netonya taruh Hasilnya segini 1 miliar itu didapat dari 4 miliar Dikali 2, 5 persen Jadi dapat angka 1 miliar PTKP nya K1 adalah 63 juta Penghasilan kena pajaknya 1 miliar dikulangi 63 Sekian TPH terhutangnya pakai rumus pasal 17 Yang patin jelima tadi itu Tidakbarlah angka 225 Ini Selanjutnya Kalau dia pakai tarif umum Maka dia wajib pembukuan Cara ngitungnya Itu dari laba bersihnya ini Dari laba bersih Kalau ini dari kotor Yang memang dari kotornya Kalau pembukuan tarif umum Dari bersihnya berapa Nah dikurangi PTKP nya Kemudian penghasilan kena pajaknya Nah baru dikari-kari Nah lihat perbedaannya Kalau seperti ini Kan masjid-masjid bisa milih Tapi Milihnya harus pakai rambu Rambu Harus tahu rambu-rambunya Saya kalau mau Pakai ini rambu-rambunya apa Ini rambu-rambunya apa Ini rambu-rambunya apa Kalau pakai ini Rambu-rambunya itu Harus dia pakai pembukuan Harus ada laporan laba rugi Laporan meraca Selanjutnya Defaultnya Atau awalnya Jika Wajib pajak itu Baru terdaftar Usahawan Baru terdaftar Itu Defaultnya Dia pakai ini Otomatis Di sistem kami Dia harus pakai tarif ini Harus pakai tarif UMKM ini Untuk di awal Bendaftaran itu Tapi Kalau bapak ibu Sudah tahu seperti ini Mau misalnya Saudara yang mau buka Usaha Kemudian Data NPP Nah Kalau memang Hitung-hitungannya Kok misalnya Pak Lebih untung pakai tarif UMKM Maka Ketika waktu daftar Isi formulir Langsung harus pakai Ini Harus mengajukan Pemberi Aumat Sama juga Dengan ini Kalau mau pakai Norma Harus memberitahukan Dua Wajib Kemudian Misalnya Pak Saya pakai ini Pak Dari Brutonya Kemudian Satu tahun berjalan Dua tahun berjalan Setelah ditimbang-timbang Ternyata Dengan margin Dan sekian Kok kayaknya Dihitung-hitung Lebih Menguntungan pakai Pembukuannya Atau Lebih Menguntungkan pakai Norma Maka Ini Harus diselesaikan dulu Misalnya Ketahuannya itu Baru bulan September September Oktober November Diselesaikan dulu Pakai Tarif 0,5 Baru nanti Tahun berikutnya Pakai Norma Atau Namun Harus melakukan Pemberitahuan Pemberitahuan Caranya bagaimana Sekarang bisa online Lewat DGP online Lewat DGP online Caranya Caranya Masuk menu DGP online Masukkan Password Dan seterusnya Menu KSWP Nah disini ada ini Memilih berdasarkan ketentuan umum Bisa milih ini Kalau pakai norma Bisa pakai ini Bisa tinggal diklik aja Selesai Nggak ada Satu menit Itu ya Cara melakukan Pemberitahuan Menggunakan tarif normal Atau Pakai norma Selanjutnya Kalau pakai Tarif umum ini Jatahnya 7 tahun Untuk orang pribadi Nah Kalau sudah pakai Memilih pakai norma Atau pembukuan Maka sudah tidak boleh Balik lagi Kesini Nggak boleh Kembali Pakai ini aja Lebih simpel Tidak boleh Sekali Tidak pakai ini Sudah seterusnya Nggak pakai Tapi Kalau yang ini Itu boleh Kalau misalnya Di bawah 4,8 Jadi pakai norma Tapi kalau misalnya Nanti di atas 4,8 lagi Nah itu wajib pakai Di situ ya Silahkan ada yang Ditanyakan Bapak Ibu Disin tanya Pak Ibu silahkan Halo Silahkan Bu Gini Pak Kalau misalnya Kita kan Memilih NPPN Kita kan Nggak bisa Nggak bisa Balik ke PP UMKM lagi kan Pak Nggak PP UMKM Nggak boleh Jadi kalau misalnya Kita memilih NPPN Apakah Faktu Kita memilih Pembukuan Harus Mengajukan Pemberitahuan Juga ke DJP Pak Iya Di Di apa Di Nah ini Nah ini Pilih ini Ini ya Ini ya Oh kalau Pembukuan berarti Ketuan umum PPH 23 itu ya Pak Oh iya Baik Pak Makasih Pak Iya Sama-sama Pak Kalau kita Memakai UMKM Itu Tidak perlu Memberitahukan Atau Minta persetujuan Sepanjang Sesuai dengan PP23 gitu kan Di bawah 4,8 Benar ya Pak ya Terus Ini ada satu Kasus Pak Ini si WP ini kan Dia memakai UMKM Setelah Diperiksa Ternyata Ya Menurut hasil Pembelian Dia Udah menebihi 4,8 Sehingga Pada tahun Yang bersangkuan Diperiksa Dia dikoreksi Berarti Tahun berikutnya Dia Walaupun itu Hasil pemeriksaan Melebihi 4,8 Berarti dia Tidak boleh pakai UMKM lagi Misalnya Baru terdaftar Kemudian Januari Sampai Desember Dia lapor Dia lapor Omsetnya 4 miliar Oke Dia lapor SPT Dan sudah Bayar 17.500 Tahun Satu tahun Kemudian Diperiksa Sama Mantel pajak Ternyata Omsetmu Enggak 4 miliar Omsetmu Itu 10 miliar Ternyata Terbitlah SKP Wajib pajak Setuju Dan seterusnya Setuju Setuju ya Nah Berarti Maka selanjutnya Atas gaser SKP Itu Maka Wajib pajak Mulai 2023 Sampai Seterusnya Harus Tarif Normal Tarif Normal Terus Ini Ada Satu Kasus Contohnya 2017 Dia Memakai UMKM SPT Sudah Masuk Kemudian Tahun 2018 Dia UMKM SPT Sudah Masuk Ternyata Diperiksa Tahun 2017 Ternyata Omsetnya Melebihi 4,8 Tentu Tahun 2017 Masih Oke Tapi Yang 2018 Yang sudah Terlanjur Memakai UMKM Itu Gimana Pak 2018 Pakai UMKM Setelah Diperiksa Ternyata 2017 Itu Omsetnya Sudah Di atas 4,8 Harusnya 2018 Itu Pakai Tarif Umum Pak 2018 Itu Sudah Terlanjur Bayar Bagaimana Caranya Caranya Adalah Dipindah Bukukan Yang 0,5 Yang sudah Dibayar Dipindah Bukukan Ke SKP Jadi Yang sudah Terlanjur Nanti Diminta Dipindah Bukukan Dan Harus Pakai Soalnya Kalau kita Bayar SKP Hasil Pemeriksaan Kan Kodenya Beda Dengan Yang Umum 411 26 Berapa Lupa SKP Terima kasih Pak Bapak Ibu Dari sini Harus Wajib Sudah Paham Kalau Ditanya Bosnya Atau Punya Tetangga Punya Saudara Pakai Yang mana Ini Enaknya Undang Undang Kita Sudah Memberikan Tiga Alternatif Ini Ibu Nikatek Dari Ibu Nikatek Ayu Rita Dewi Izin Bertanya Bagaimana Jika Saya Berkira Freelance Di Perusahaan Di Beberapa Perusahaan Dengan Pendapatan Di Atas 60 Juta Dan Dapat Membukti Potong Pasal 21 Setiap Buatnya Dan Saya Juga Menjalankan Usaha Bebas Dan Sudah Membayar PBA Final Setiap Bulannya Apakah Total Nah Ini Ya Bu Nikadek Intan Ayu Ini Yang Saya Tanyakan Kalimat Ini Saya Juga Menjalankan Usaha Bebas Ini Maksudnya Apa Dan Sudah Membayar PBA Final Setiap Bulannya Ini Maksudnya Apa Bu Punya Usaha Di Penjualan Atau Apa Ya Warung Atau Toko Atau Bagaimana Penjualan Pak Oh Seperti Ya Toko Biasa Oke Itu Ya Mbak Mbak Nikadek Mbak Nikadek Ayu Ini Tinggal Dimana Saya Domisili Den Pasar Pak Den Pasar Sangat Familiar Dengan Saya Salam Kenal Pak 8 Tahun Bolak Balik Lewat Itu Ya Mbak Nanti 2022 Mbak Harus Pakai Formulir Ini Ya Nah Ini Ya 17 70 Wajib Pak 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 Yang Usaha Yang Tadi Bayar Sendiri Setiap Bulan Itu Sudah Dibayar Sudah Pak Setiap Bulan 0,5 Ya 0,5 Tapi Omsetnya Di bawah 500 Atau di atas Di atas 500 Pak Sudah Benar Ya Berarti Nah Seharusnya Bu ya Seharusnya Kondisi Ibu Itu Yang 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 Komset Bayar Sendiri Itu Di bawah 4,8 Ya Ya Di bawah 4,8 Jadi Nanti Bapak Ibu Punya Dua Dua Pencatatan Yang Pertama Kalau Sesuai Aturan Harusnya Tadi Yang 0,5 Itu Masuk Di sini Masuk Di sini PPH Final Yang Dibayar Setiap Bulan 0,5 Masuk Di sini Nah Ini Kemudian Yang Freelance Yang Freelance Harusnya Masuk Sini Normanya 50% Berarti Kena Dua Tarif Pak Masuk Sini Kemudian Yang Sudah Dipotong Oleh Tiap Lagi Itu Direkam Di Sini Dapat Pemotong Yang Lain Direkam Di Sini Berarti Setelah Direkam Di Bagian Form Daftar Pemotongan Ini Saya Masukkan Lagi Di Pekerjaan Bebas Itu Pak Ya Nanti Beda Jalurnya Ini Yang Dibukti Potong Ini Nanti Larinya Ke Depan Yang Ini Bukti Potong Daftar Pajar Yang Dipotong Yang Lain Masuk Larinya Ke Sini Ke Nomor 15 Yang 50% Ini Larinya Itu Ke Atas Bukan Ke Nomor 15 Tapi Ke Nomor 1 Nanti Langsung Kehitung Sendiri TPH Berapa TPH Berapa TPH Berapa Langsung Kepotong Otomatis Kemudian Dibandingkan Dengan Yang Sudah Dipotong Pihak Lain Bisa Jadi Lebih Bayar Ini Freelain Freelain Yang Saya Tangani Banyak Yang Lebih Bayar Gak Apa Kalau Selama Jadi Gini Bapak Ibu Jangan Takut Lebih Bayar Nanti Lebih Bayar Diperiksa Dan seterusnya Gak Apa Sepanjang Memang Apa Suaranya Putus Putus Mikrofon Saya Agak Gangguan Yang Lain Suara Saya Putus Putus Gak 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 Pak Gak Jelas Ibu Sepertinya Yang Ibu Nekade Putus Putus Ini ya Saya Ulangi lagi Berpotensi Lebih Bayar Tidak Apa-apa Lebih Bayar Selama Itu Benar Yang Dimasukkan Dan sesuai Dengan Keadaan Yang Sebenarnya Maka Monggo Saja SBT Lebih Bayar Itu ya Bu Nekadek Ada Pilihan Di situ Pak Ada Restitusi Atau Dikembalikan Atau Dikompensasi Kalau Dia Diresitusi Kembali Ke kita Itu kan Harus Lewat Jalur Pemeriksaan Dulu Pak Kalau Dikompensasi Itu bagaimana Prosesnya Apakah Tahun Depan Saat SPT Tahunan Berikutnya Bisa Dipakai Lagi Lebih Bayarnya Kalau SPT Tahunan Ini Bu Kalau Lebih Bayar Itu Tidak Bisa Dikompensasi Pilihannya Dikembalikan Dikembalikan Atau Restitusi Tidak Bisa Dikompensasi Dikompensasi Dikompensas Dikompensasi Dikompensasi Maaf Bapak Ibu Angin kencang semoga internetnya Enggak terganggu Ini ya Pak izin Pak Silahkan Bu Pak kalau boleh Kita bedah kasus Jadi misalnya dari kasus Mbak Kade Tadi itu kita isiin langsung ke SPT ini Pak Gini lebih ngerti gitu Pak Oh gitu Ini SPTnya Saya boleh Gimana yang lain setuju Setuju Iya Pak setuju Pak Ya sebentar ya saya stop Share dulu saya cari Apa namanya Formulirnya dulu bir ne saст ya Si Se Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasusnya bagaimana tadi? Omset dari penghasilan 0,5 tadi Mbak? Totalnya misalnya berapa? Sekitar 900 juta, Pak. Jadi di sini nanti diisi 900 juta. Ini ya, 900 juta ya. Ini ya, kelihatan. Maka PPH finalnya harusnya 900, dikurangi 500 dulu. IKA. IKA. IKA 0,5%. Ini ya. PPH-nya harusnya segini, Mbak. Kemudian, di SPT tahunan, di SPT tahunan nanti, ini Mbak Nikadik sudah lapor atau belum? Belum. Belum. Belum ya. Nah, nanti di SPT tahunan di DJP online ini, ini sebenarnya bisa saya kejalanan di sini cuma nanti data pribadi saya. Nah, nanti kalau dilewat di DJP online, pilih e-form yang PDF, yang lebih mudah. Oh iya, lewat e-form. E-form yang PDF. Tapi PDF-nya harus yang kompatibel. Ini sudah selesai, asumsi harta keluarga sudah oke ya, sudah dilapor ya, sesuai dengan keadaan. Nah, kemudian yang freelance, sorry, yang sudah dipotong oleh pihak lain, itu masukkan di sini. Contoh misalnya total, kalau misalnya banyak yang ditulis satu-satu. Tulis ya, ditulis satu-satu, diisi NPWP-nya, nomor bukti potongnya, dan tanggal bukti potongnya diisi. Nah, dia masuk kategori apa? Pasal 21, kah, 22, 23, dan seterusnya. Kemudian yang dipotong berapa? Misalnya 500.000. Misalnya 500.000. Total yang dipotong pihak lain, 500.000. Oke, sudah. Sekarang ke bagian selanjutnya. Nah, di sini. Ada pekerjaan bebas sebagai freelance. Total misalnya dalam satu tahun mendapatkan berapa enggak? Talulah 100 juta. Freelance itu tarulah misalnya normalnya 50%. Sama dengan ini, dikali ini. 50 juta ini langsung dia lari ke depan. Oh iya. Jangan lupa, di, waktu di formulir ini, centang ini mbak, pencatatan, di centang. Kalau enggak di centang, enggak mau nanti. Centang ini, pencatatan. Dia pakai normal. Oke. Harus di centang. Ini 50 akan lari ke depan. Nah, larinya di sini. Nah, ini lari ke depan saya. Mohon maaf kebaikan. Nah, ini ya. Link ke depan seperti ini. Ini saya manual, bapak ibu soalnya ya. Mohon maaf. Saya. Tidak apa-apa pun. Nanti di formulir yang aslinya ngeling. Nah, posisi misalnya berapa mbak? TK0 atau berapa? TK0 ya. TK0. TK0 berapa ya? 54 ya? Iya, 54. Nah, ini menghitung sendiri. Karena penghasilannya itu di bawah PTKP, maka statusnya lebih bayar. Gini. Penghasilannya di bawah PTKP, maka minus. Ya, lebih. Tidak kena pajak harusnya. Karena di bawah PTKP. Tapi, Pak, sudah ada 500 ribu yang sudah dipotong oleh pihak lain. Nah, 500 ribu inilah yang bisa direstitusikan. Saya ingin mengerti itu sih atau ini. Contoh misalnya, Pak, enggak 100 misalnya. Misalnya ini 150. Bagaimana? Nah, ternyata kalau 150 normal 50, maka di sini 75 juta. Ternyata PPH-nya itu 1 juta 50 ribu. Sudah dipotong oleh pihak lain 500 ribu. Maka sisanya 550 inilah yang ibu harus bayar sendiri dengan kode 411-25-200. Ini harus di-separ dulu sebelum lapor SPT tahun. Eh, sebelum dilaporkan SDSB tahun. Ini ya. Pak. Iya. Bisa diulang yang pembukuan tadi, Pak, macet. Sinyal aku tadi jelek. Pembukuan yang mana, Mbak? Yang... Yang di mana, Mbak, ya? Yang sampai mana tadi? Yang pembukuan, Pak. Yang dari awal. Ini? Ah, iya. Nah, ini ya. Kalau sudah sampai formulir ini, jangan lupa centang pencatatan. Karena dia pakai norma ini. Pakai pencatatan. Di centang. Yang pembukuan, Pak. Oh, ini kita... Kasusnya, Mbak Nikatik, ini pencatatan, Bu. Ya, kasusnya ini pencatatan. Kasusnya pencatatan. Nah, kalau pembukuan, nanti di soal yang tadi itu bisa kita masukkan di sini. Kalau boleh, kasih contohnya pembukuan juga, Pak. Oke, ya. Mbak Nikatik, sampai di sini, paham, ya? Iya, paham, Pak. Apakah saya perlu buat laporan keuangan, Pak? Karena 17.70? Tidak. Tapi normal kan nggak bagus. Cuma pencatatan aja, barangkali nanti di-scan, Mbak. Jadi, gini. Tadi format lampiran. Format lampiran tadi itu, yang di slide itu. Mbak Nikatik itu catat aja di situ. Dapatnya berapa. Kemudian di print PDF. Ketika waktu lakukan SPT tahunan, itu ada kolom unggah. Nanti klik aja, kemudian di attach filenya itu, kemudian di gini. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kemudian selanjutnya yang pembukuan misalnya. Pembukuan. Contoh Mbak Nikatik ini. Atau yang soal tadi, ya? Soal yang tadi. Nah, ini. Kalau pakai pembukuan, bagaimana ini cara memasukkannya? Mudah sekali, ya. Sama kayak tadi. Misalnya, tidak ada data seperti ini. Ini tolong dimasukkan ke formulir 1770. Nah, caranya sama. Asumsi kolom harta dan hutang sudah benar, ya? Sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ada nggak penghasilan final di sini? Ini penghasilan final. Nah, dalam kasus ini, Pak Joko tadi itu tidak ada penghasilan yang bersifat final. Karena dia ini ya. Maka, ini kolomnya kosong. Nol. Nggak ada isinya. Nggak ada isinya di sini. Lanjut. Di kolom ini. Ada nggak dia penghasilannya yang dipotong oleh pihak lain? Toko bangunan. Di soal ini tidak ada. Maka dikosongin. Kalaupun ada, silakan ditulis. Misalnya, di situ ada PPH pasal 22. Ada penjualan ke bendaharawan. Silakan. Minta bukti potong ke bendaharawannya. Dimasukkan di sini. Kredit pajaknya. Kemudian, misalnya, ada PPH pasal 23 yang dipotong pihak lain. Pokoknya, kita bekerja, penghasilan kita dipotong pihak lain. Itu minta bukti potongnya. Rekam di sini. Itu prepaid kita. Itu tabungan kita. Agar nanti di SPT tahunan, pajak yang kita bayar itu berkurang. Asumsi tidak ada. Kosongin di sini. Selanjutnya, karena ini menggunakan pembukuan, maka centang pembukuan ini, agar ininya aktif. Seat ini aktif. Nanti di formulir di JPE online yang di sini itu nanti aktif. Centang ini. Kalau nggak di centang, nggak mau dia. Ini biasanya kelupaan di sini. Hubungi kantor pajak, Pak, ini kok saya nggak bisa ngisi gimana? Ternyata belum di centang. Pencatannya hilang. Ini harusnya nor. Nggak ada isinya karena dia pakai tarif normal atau pembukuan. Baru ini kalau pembukuan ini ada isinya. Peradaan usahanya. Tadi peradaan usahanya, nilainya 4 miliar. Ditulis 4 miliar. Kemudian ada data apa lagi? Ada data HPP di sini. 3,5 miliar. HPP ini apa? HPP itu rumusnya adalah persediaan awal, ditambah pembelian, dikurangi persediaan akhir. Jadi Bapak-Ibu yang perdagangan umumnya itu kan punya persediaan awal. Kemudian kulaan, beli barang. Kemudian nanti kan di akhir ada persediaan akhir. Itu namanya HPP ya. Persediaan awal, ditambah pembelian, dikurangi persediaan akhir. Nah, laba brutonya sekian. Ada nggak biaya usaha lainnya? Ada tadi. Di operasional 50 juta. Nah, penghasilan itu sekian. Asumsi tidak ada koneksi fiskal negatif. Nah, positif atau negatif. Lanjut. Dia langsung lari ke depan. Ini mohon maaf, saya masih manual. Harusnya lari ke depan. Ini Excel saya nggak? Ngeling ya, Pak Ibu. Nah, ini. 450 masuk ke depan. Dia ngitung-ngitung sendiri. Kemudian ini posisi K1, 63. K1 ditulis di beli. 63. Pajahnya ternyata 65.7.50. Sama dengan ini. Sudah. Seperti ini. Kalau ada yang bukti potong yang dipotong pihak lain, maka tulis di sini. Nanti otomatis dia muncul di sini. PPH yang dipotong pihak lain. Kolom 15. Nanti nggak 65 lagi bergurang. Dan seterusnya. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Jadi, Pak, kalau untuk bayar bulanannya, kita 65.7.50 itu dibagi 12. Ini nyambung ke materi-materi saya berikutnya. Nanti saya jelaskan, Bu. Kita masuk. Sudah ya? Nggak ada yang bertanya ya di sini? Ada ya? Kita masuk di PPH pasal 25. Seperti yang ditanyakan barusan. Pak, potong sebentar sedikit. Pak, itu tadi ya. Ini ada sedikit mungkin. Jadi apa? Tadi kan sebagai pekerjaan bebas ya. Itu kan kita mendapat 50%. Itu kan dikategorikan memakai norma penghitungan, bukan? Iya kan? Oke. Karena pekerjaan bebas ya. Itu kan ada seperti notaris yang lain. Itu kan tidak diperbolehkan memakai PP23 kan? Betul, Pak? Benar. Sekarang orang yang sebagai dosen ini, dia kan memakai norma ini. Di samping itu dia ada usaha UMKM. Berarti gimana, Pak, kalau kasus ini? Sama. Sama, Pak. Sepanjang UMKM-nya itu memenuhi untuk dikenakan PP23 atau PPH UMKM, maka yang usaha selain dosennya itu bisa menggunakan tarif UMKM. Boleh ya, Pak. Ini ada di penjelasan PP23, kalau tidak salah. Di situ ada contohnya. Contohnya adalah dokter, dia praktek di rumah sendiri. Itu kan pasti pakai norma atau tarif umum ya? Iya, iya. Di samping itu si dokter ini punya apotik di samping rumahnya. Nah, apotiknya itu misalnya di bawah 4,8. Maka si apotiknya boleh pakai PP23, yang praktek dokternya pakai tarif umum atau normal. Oh, gitu ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Nah, selanjutnya angsuran PPH Pasal 25. Seperti yang ditanyakan Ibu barusan, Pak, PPH Pasal 25. PPH Pasal 25 itu apa? Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pembeli tahun-tahunan pajak penghasilan. Disampaikan sebelum batas waktu penyampaian. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terhutang melalui surat pembeli tahun-tahunan untuk pajak penghasilan tahun-pajak lalu dikurangi dengan ini. Nanti kita praktek langsung. Ini ya. Tadi yang ditanyakan Ibu. Apa yang disini aja biar gampang. Ini, Bapak-Ibu. Sebentar, selesai saya tadi. Oh, ini. Ini ya. Tadi PPH terhutangnya. Sebenarnya. Kita langsung praktek biar tahu letaknya PPH Pasal 25 itu di mana. Dan jarang hitung. Ini D13. Ini. Nih. Gini, tadi contoh Bapak yang tadi untuk kebangunan PPH terutangnya misalnya dalam setahun pajaknya 65.750 Catatan ini pakai tarif normal ya, tarif umum Oh iya sedikit tambahin Bapak Ibu Untuk menghitung penghasilan itu fiskal Jika angka belakangnya keriting, tidak bulat Maka dibulatkan ke bawah Misalnya ini 45.999.999 Maka nulisnya 450.999.000 Dibulatkan ke bawah Nah tadi Ini kasus misalnya 2000 Ini misalnya kasus 2022 Ternyata omset Dengan omset 4 miliar tadi PPH terutang setahun itu 65 juta 2022 Nah di aturan pajak itu ada namanya PPH pasal 25 Apa itu PPH pasal 25? PPH pasal 25 adalah angsuran setiap bulan yang didasarkan pada perhitungan PPH terutang tahun kemarin Cara ngitungnya adalah seperti ini Sama dengan PPH terutang Dikurangi kalau ada kredit pajak Pasal 21 Dikurangi ini Kalau ada kredit pajak pasal 22 Atau dikurangi kredit pajak pasal 23 Atau pasal 24 Nah ini Kemudian dibagi 12 Ini ya PPH pasal 21 itu apa? Adalah pajak yang sudah dipotong pihak lain Bapak ibu misi disini Bapak ibu misi disini tadi Nah pokoknya yang diisi disini PPH pasal 21 Dasarnya disini Taruh disini Ada enggak? Kalau enggak ada ya kosong Ada enggak pasal 22 yang dipotong pihak lain Pasal 23 Pasal 24 ini penghasilan yang dipotong oleh luar negeri Bukti potong luar negeri Pertanyaannya PPH pasal 4 ayat 2 boleh enggak jadi kredit pajak? Pak Merlin boleh enggak? Halo Bapak ibu? Enggak boleh ya pak Nah tidak boleh ya PPH pasal 4 ayat 2 Itu tidak Karena sudah final Sudah final Gimana ya? Ini enggak boleh Tidak boleh ya Tidak boleh ya Tidak boleh jadi kredit pajak Sudah Asumsi adalah yang tadi Kasus Bapak ini tidak punya kredit pajak Maka hasilnya adalah 5.479 Nah 5.479 Inilah yang wajib dibayar setiap bulan Nanti di tahun 2023 Jadi setiap bulan itu bakal membayar cicilan sekian Dengan kodenya 411125 Kalau buat piling Setagus Dibayar setiap bulan ini wajib Pak saya enggak mau Memang kemampat pak Kemahalan Terlalu banyak Boleh enggak saya nyecinnya 2 juta aja deh Uang ini kan pajak cicilan Agar nanti waktu di SPT tahunan 2023 Saya enggak terlalu berat untuk membayar PPH terutam Boleh enggak Tiba-tiba Pak Marlim Oh saya bayar 2 juta aja deh Boleh enggak Pak Bapak Ibu boleh enggak kira-kira Ada yang bisa tahu Apa Pak Gimana Pak macet Pak Macet ya Misalnya ini kan cicilan PPH pasal 25 Untuk tahun depan itu kan 5,4 Nah misalnya Ini terlalu banyak Kemudian saya pengen Enggak usah 5,4 deh 1 juta aja boleh enggak Enggak boleh Pak Karena udah itu ketentuannya disitu Boleh enggak Pak Marlim kira-kira Ajukan permohonan kan Pak Bisa Kalau umpamanya Penghasilkan onsir kita itu Apa namanya Kurang dari sekian persen Betul enggak Pak Boleh enggak Pak Kalau misalnya dirasa Pak ini kalau saya teruskan bayar 5,4 Itu kayaknya tahun depan itu Kredit pajak saya ini terlalu besar Bisa jadi lebih bayar nanti saya Nanti disini lebih bayar Karena ini Pak Kayaknya tahun ini turun Namun saya Nah boleh enggak saya mengajukan pengurangan Boleh Diatur di Ket 5,3,7 Sarannya apa Mohon maaf Sarannya mengajukan ke kantor pajak Formulirnya ada Rasanya masih jelas bahwa itu ya Jelas Pak Tidak ada suara hujan masuk Enggak Enggak ada ya Nah Sarannya adalah mengajukan Formulirnya ada Sebenarnya formulirnya enggak ada Cuma Apa namanya Bebas Tidak ada suara hujan masuk Tidak ada suara hujan masuk Tidak ada suara hujan masuk Mengajukan plus Dilampiri dengan perhitungan sementara Omset sampai Desember plus biayanya Itu nanti diajukan ke kantor pajak Nanti kantor pajak akan jawab bentuknya Cap juga Keputusan itu disetujui atau tidak Dulu waktu COVID itu saya sering mengerjakan ini Banyak wajib pajak yang usahanya turun Pak saya enggak kuat kalau saya harus nyicil sekian Pak setiap bulan ini Buat operasional aja udah kembang-kempis Nah Dia akhirnya mengajukan Dengan perhitungan dia Nih omset saya kalau sana air tahun itu setia Kalau biaya setia Itu nanti dijadikan dasar Dilampiran Silahkan di ajukan Boleh ya Terus Sedikit tambahan Bapak Ibu Surah saya masih jelas Rada dibesarin aja sedikit Pak Oke Jelas ya Jelas Pak Nah Bapak Ibu Saya Saya jelaskan lagi Pasal 21 itu kan mengenai gaji atau upah yang dipotong pihak lain Pasal 22 itu juga sama Terkait pembelian barang yang dipotong pihak lain Pasal 23 itu terkait dengan jasa Yang dipotong pihak lain Kemudian Pasal 24 ini terkait dengan Pemotongan Pajak luar negeri Ini bisa jadi pengurang semua Kemudian Yang dimasuk dengan pasal 17 Itu adalah ini Tadi rumus untuk menghitung ini Untuk menghitung PPH terhutang Ini yang 75 persen 15 persen itu namanya Pasal 17 Nah PPH terhutang Dikurangi kredit pajak PPH yang kurang atau bayar Inilah namanya PPH pasal 2 Ini namanya PPH pasal PPH pasal 29 itu adalah PPH yang masih harus dibayar PPH yang kurang bayar Di STP Ini ya Agar tahu pengelompokannya Biasanya saya ditanyakan wajib pajak Pak saya mau bayar PPH Nah ini saya bingung PPH apa ini Karena PPH jenisnya bayar sekali Paham ya Sampai sini ya Paham Pak Oke ya Pak mau tanya Pak Iya Case-nya gini Pak WP, UMKM kan Omsetnya udah lebih dari 4,8 Otomatis harus wajib PKP kan Pak Iya PKP dan udah PPN juga Jadi si WP, UMK ini Mau buka badan Pak CV Untuk dialihkan perpajakannya Iya Jadi kalau misalnya Badan itu Pak Kan udah dialihkan ke PPH PPN-nya apakah bisa pakai Badan juga Pak Iya Nah ini Hati-hati ya Untuk pengalian usaha Kalau UP ke CV sih Ini ya Relatif-relatif Apa namanya Relatif modal WP, UP Mau mengalihkan ke CV Nanti semua aset-aset Termasuk persediaan Barang-barangannya Saran saya itu Di atas Pengalihan Apa namanya Penyertaan modal Penyertaan modal Di CV-nya itu Nah nanti Default-nya ya Default-nya CV itu Default-nya itu adalah Kalau dia memenuhi UMKM PP23 Harusnya PPH UMKM Harusnya UMKM Nah apakah dia Langsung PKP Atau tidak Itu tergantung nanti Melihat Omsetnya dulu Kalau di Januari Masih di bawah 4,8 Maka Januari Belum PKP Tapi berjalan Tapi berjalan Waktu Ternyata nanti Februari Itu sudah di atas 4,8 Maka Si wajib pajak Si CV tersebut Wajib PPM Jadi tidak bisa PPM PKP-nya OB Ditransfer ke CV CV kecuali Jika di awal CV itu Daftar NPP Sudah mengajukan PKP Bisa Bisa diterima Bu Suara saya ada 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 ya Takutnya Tidak ada Bu Di sini lagi hujan jelas Saya khawatir Gangguan internet Dan Nistrik Jaringan di sini Jaringan saya Apa yang Lagi jelek Jadi Pak Intinya bisa Pak Kalau misalnya Dari WP OP Ke badan Terus PPM-nya Menggunakan badan Juga bisa Pak Harusnya gitu Harusnya bisa ya PPM kan 11% Dia Dia tarifnya tetap Walaupun OP Badan tetap 11% Tapi bisa ya Pak Dialihkan dari OP Ke badan Kita itu Tidak DJP itu Tidak menghalang-halangi Wajib pajak untuk Apa itu ya Membuat CV lagi Atau Mengembangkan usaha Itu tidak Tidak ada Di situ Cuma intinya adalah Dimana Di situ ada Kegiatan usaha Atau Usaha baru Ibu harus tahu Aspek Perpajakannya Bagaimana Dan Kewajibannya Bagaimana Banyak Kewajib pajak Yang Orang pribadi Itu sebelum Menjadi CV Atau Malah Bede Itu ke kantor pajak Dulu Konsultasi Sudah Asal Itu Baik Pak Terima kasih Tapi Dalam Aturannya Bisa ya Pak Boleh Boleh Terima kasih ya Pak Ini ya Bapak Ibu Angsuran Pasal 25 Itu Seperti itu Logikanya Seperti itu Kemudian Kalau Misalnya Di sini Ada kredit Pajaknya Misalnya Pasal 21 Ada isinya Pak Saya dipotong Pihak lain Misalnya Satu juta Otomatis Nanti Ngitung sendiri Nanti Di aplikasi Itu Ngitung sendiri Sepanjang Sepanjang Bapak Ibu Memasukkan Di kolom Yang benar Lanjut Ke Slide Ini Sudah Mengerti ya Sudah Seperti yang Saya jelaskan Di Excel Tadi Kira-kira Seperti itu Nah ini Bagaimana Kalau ada Penghasilan Yang tidak Teratur Ini ya Kembali Ke slide Penghasilan Tidak Teratur Itu adalah Penghasilan Yang Diterima Tidak Mesti Ya kadang Ada kadang Tidak Setahun Sekali Teratur Bapak Ibu Bapak Ibu Saya ada Soal ini Sebelum Kesitu Ini ada Ada Ini nyambung Dengan Penjelasan Saya Di awal Tadi Sebelum Masuk Ke Materi Berikutnya Tadi Di awal Sudah Saya Jelaskan Bapak Ibu Tolong Kalau Bapak Ibu Punya Penghasilan Yang bersifat Tidak Final Kemudian Yang bersifat Final Itu Dipisahkan Termasuk Biaya-biaya Seperti ini Contoh Tadi Pak Ahmad Ini Selain Jualan Bahan Bangunan Dia Itu Juga Punya Ruku Rukonya Disewakan Rukonya Disewakan Setahun 50 Juta Kemudian Biaya Operasionalnya Untuk Toko Ini Ruku Ini 10 Juta Misalnya Di Diperbaiki Dicep Ulang Dia Habis 10 Juta Pertanyaannya Jika Pak Ahmad Ini Memakai Tarif Umum Boleh Enggak Yang 10 Juta Ini Kita Klaim Sebagai Bion Tapi Jawabannya Tidak Boleh Karena 10 Juta Ini Digunakan Untuk Memperoleh Penghasilan Yang Bersifat Tidak Boleh Terus Cara Hitungnya Gimana Pak Atau Gimana Cara Hitungnya Atau Cara Mengasukkan Di SPT Tahunan Ini Saya Jelaskan Sesuai Aturan Dulu Bapak Ibu Karena Di Praktiknya Seringkali Ini Seringkali Berbeda Cuma Memang Hasilnya Sama Ini Saya Jelaskan Di Peraturan Sesuai Peraturan Sesuai Peraturan Sebenarnya Kalau Ada Kondisi Seperti Ini Penghasilan Dua-duanya Ini Digabung Dulu Nih Di Total Termasuk Biayanya Digabungkan Dulu Jadi Peredaran Usahanya Itu Nanti 4 0 5 0 Jadi Di Sini Nanti Nah Ini 4 0 5 0 Lupa Pak Lukman Kok Bisa Itu Digabung Kan Itu Sewa Rupko Bukan Bukan Spread Dan Usaha Itu Kan Sudah Di Akui Final Tadi Di Kolom Ini Baru Sisi Disini Ini Sewa 10 Juta 50 Juta Pajaknya 10% Kan Sudah Ditaruh Disini Pak Enggak Lari Kedepan Biasanya Memang Tidak Lari Kedepan Teman-teman Kalau Ngisi Tapi Sesuai Aturan Itu Harusnya Ditulis Disini Ditambahkan Disini Kok Bisa Pak Ini Dasarnya Ini Bapak Ibu Ya Nah Ini Nah Ini Di Buku Petunjuk Pengisian SPT Yang Dimaksud Peredan Usaha Itu Apa Yang Dimaksud Peredan Usaha Itu Adalah Ini Seluruh Penghasilan Pokok Pekajaran Bebas Yang Diterima Termasuk Ini Di Dalamnya Yang Dikenakan Penghasilan Final Dicetak Tebal Ternyata Seperti Itu Ternyata Sesuai Aturan Ini Harusnya Ditambahkan Penghasilan Yang Bersifat Final Ditambah 50 Juta Nah Harusnya Sekian Tapi Nah Ini Ini Ya Tapi Selanjutnya Akan Dikoreksi Fiskal Positif Disini Koreksi Fiskal Nah Ini Koreksi Fiskal Positif Koreksi Fiskal Positif Itu Adalah Salah Satunya Nih Perdapat Biaya Diisi Dengan Biaya Yang Berkaitan Dengan Penghasilan Yang Bersifat Final Jadi Ini Penyesuaian Fiskal Positif Ini Isinya Adalah Biaya Yang Digunakan Untuk Memperoleh Penghasilan Final Tadi Kan 10 Juta Untuk Renovasi Atau Memperbaiki Ruko Yang Rusak Nah 10 Juta Ini Dikoreksi Fiskal Positif Ditaruh Disini Biaya Untuk Mendapatkan Menagih Penghasilan Yang Bersifat Final Atau Tidak Objek Pajak Ditulis 10 Juta Terus Penyesuaian Fiskal Negatif Isinya Adalah Penghasilan 50 Juta Kok Bisa Ini Ada Disini Penyesuaian Fiskal Negatif Itu Isinya Ini Diisi Dengan Penghasilan Yang Dikenakan Final Diisi Disini 50 Juta Di Tangga 46 Oh Tidak Sama Ini Belum Terumus Sepertinya Oh Iya Ini Belum Masuk Biaya Usahanya Dimasukkan Dulu Ini Biaya Usahanya 50 Ditambah 10 60 Ini Kurang 60 Nah Jadi Penghasilan Neto Fiskalnya Tetap 450 Sama Pak Kok Ribet Amat Sih Pak Gak Usah Ditulis Saja Di Penyesuaian Fiskal Hasilnya Sama Juga Kalau Sesuai Aturan Itu Seperti Ini Bener Ini Sangat Berguna Ketika Nanti Bapak Ibu Melaporkan PPH Badan Terutama PPH Badan Jasa Konstruksi Yang Dia Itu Selain Konstruksi Yang Bersifat Final Juga Dia Memperoleh Penghasilan Lain Yang Bersifat Final Mematuhi Aturan Seperti Ini Sangat Sangat Berguna Ini Kalau Dihitung Seperti Ini Bapak Ibu Kalau Dia Menambahkan Sewa Rubo Nanti Pajar Penghasilan Tetap Sama Ini Pebat Terutang Tetap Sama Tetap Sama Penghasilan Tidak Kenapa Janya Masih 387 Jadi Pebat Terutang Sama Tapi Ceritanya Memasukkan Kesini Yang Agak Yang Sama Tetap Terutang Tetap 65 Sama Tidak Bertengar Bertengar Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Bapak Ibu Kalau Mau Meresapi Dulu Silahkan Kemudian Sekarang Kepenghasilan Yang Tidak Teratur Misalnya Seperti Ini Pak Di Peredaran Usaha Ini Ada Penghasilan Saya Penghasilan Dari Pak Ahmad Yang Tidak Teratur Misalnya Hanya Diperoleh Setahun Sekali Atau Disitu Ada Hadiah Atau Yang Buka Kemudian Itu Nilainya Misalnya 500 Misalnya Nilainya 10 Juta Misalnya Disini Nilainya 10 Juta Ada Yang Penghasilan Tidak Teratur Misalnya Ada 10 Juta Nah Kalau Ada Seperti Ini Maka Ngitung PPH Pasal 25 Ini Harus Dikeluarkan Dulu Penghasilan Tidak Teratur Yang Ada Di Dalam Sini Harus Dikeluarkan Dulu Baru Nanti Ketemu PPH Pasal 25 Untuk Tahun Dulu Kalau Ada Penghasilan Tidak Teratur Dalam Menghitung Pasal 25 Ingat Dalam Menghitung Pasal PPH Pasal 25 Harus Dikeluarkan Dulu Dikeluarkan Dulu Ini 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 Masuk Dari Slide Ini Kemudian Seti Setiap Setiap Tahun Pajak Yang Bersumbur Cap 537 Bapak Ibu Cap 537 Juga Mengatur Tadi Masalah Bagaimana Kita Ingin Memperoleh Pengurangan Angsuran Pasal 25 Diatur Penghasilan Yang Tidak Teratur Adalah Realisasi Dari Pelaksanaan Kewenangan Perhitungan Perhitungan Angsuran PPH Pasal 25 Dihitung Lebih Lanjut Dengan Pemerintahan Kondisi Terebut Penghasilan Teratur Adalah Penghasilan Yang Lazimnya Diterima Atau Ditoleh Secara Berkala Sekurang Kurangnya Sekali Dalam Setahun Yang Bersumber Dari Kebiaran Usaha Pekerjaan Bebas Pekerjaan Lainnya Harta Atau Modal Kecuali Penghasilan Yang Telah Dikenakan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Bumal PPH Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Yang Mendapatkan Penghasilan Tidak Teratur Ini Sama Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Adalah Jumlah Penghasilan Neto Menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan Yang Lalu Setelah Dikurangi Dengan Penghasilan Tidak Teratur Yang Dilaporkan Dalam Surat Pemberi Tahunan Ini Bagi Yang Memiliki Kompensasi Kerugian Ini Bapak Ibu Yang Melakukan Pembukuan Yang Melakukan Pembukuan Itu Dimungkinkan Akan Mengalami Kerugian Kerugian Tersebut Itu Bisa Dikompensasikan Dikompensasikan Misalnya Tahun Ini Saya Rugi Misalnya 50 Juta Tahun Depan Itu Saya Untung 30 Juta Maka Rugi Yang 50 Juta Tahun Ini Bisa Dikompensasikan Tahun Depan Yang Awalnya Tahun Depan Itu Misalnya Misalnya Contohnya Labah Labahnya Misalnya 30 Juta Maka Dikurangi Kerugian Yang Tahun Kemarin Maka Apa Namanya Tahun Depan Ada Potensi Masih Rugi Kira-kira 20 30 Dikurangi 50 Ini Mengenai Perpanjang Dalam Hal Surat Pemberitaan Tahunan Wajib Pajak Pengasih Dalam Hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Yang Lalu Disampaikan Wajib Pajak Setelah Lewat Batas Waktu Yang Ditetetan Besarnya Pajak Penghasilan PPH Pasal 25 Untuk Bulan Bulan Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Sampai Dengan Sebelum Disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan Tersebut Adalah Sama Dengan Besarnya Pajak Penghasilan PPH Pasal 25 Bulan Terakhir Tahun Pajak Dan Setelah Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pembetahuan Pajak Penghasilan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dihitung Kembali Berdasarkan Surat Pembetahuan Tahunan Terakhir Dan berlaku Surut Mulai Bulan Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Apabila Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Menurut Penghitungan SPT Lebih Besar Dari Pajak Penghasilan PPH Pasal 25 Yang Telah Dibayar Atas Kekurangan Setoran PPH Pasal 25 Terutang Bumar Untuk Jangka Waktu Yang Dihitung Jatuh Tempo Penyetoran Sampai Dengan Tanggal Penyetoran Apabila Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Menurut SPT Lebih Kecil Dari Pajak Penghasilan Pasal 25 Yang Telah Dibayar Atas Kelebihan Setoran Pajak Penghasilan 25 Dapat Ditinggalkan Ke Bulan Bulan Berikutnya Ini ya Bapak Ibu Misal Seperti Ini Yang Tadi Misalnya Ini Tahun 2020 Tahun 2020 Oh ya Ini Dalam Kasus Gini ya Misalnya Pak Ahmad Ini Tahun 2022 Masih Pakai Pembuku Apa Namanya Masih Pakai Tarif 0,5 Kemudian Misalnya Tahun 2022 Masih Pakai 0,5 Kemudian Tahun 2023 Dia Mau Pakai Tarif Umum Tarif Pasal 17 Terus Apakah Dia Wajib Melakukan Pembayaran Bulanan PPH Pasal 25 Jawabannya Adalah Wajib Pajak Yang Wajib Pajak Yang Baru Setelah Menggunakan PP 23 Atau Tarif NKM Yang Dia Menggunakan Tarif Umum Tahun Depannya Menggunakan Tarif Umum Maka Dipersamakan Dengan Wajib Pajak Baru Jadi Tidak Perlu Membayar Tarif PPH Pasal 25 Karena Dasarnya Tahun Kemarin Tidak Ada Dia Tidak Pakai Tarif Normal Tarif Pasal 25 Jadi Nanti Januari Sampai Desember 2023 Itu PPH 25 Nya 0 Tidak Ada Baru Nanti Ketika 2023 Itu Sampai Selesai Baru Kehitung Pajak Tahunannya Berapa Dihitung PPH Pasal 25 Berapa Baru Itu Berlaku Mulai Tahun 2024 Dan Seberusnya Terus Kemudian Kalau Misalnya Pak Pak Ahmad Ini Sudah Pakai Pasal PPH Pasal 25 Setiap Bulan Itu Misalnya 4 Juta Tahun Kemarin 2022 Misalnya Ini 2022 Setiap Bulan Beliaunya Itu Bayar PPH Pasal 25 4 Juta Misalnya 4 Juta Dibali 12 Kan Setiap Bulan Misalnya 4 Juta Biar Kelihatan Setiap Bulan Misalnya Belum Saya Kali 12 Misalnya Ini Dari Misalnya Maret Sampai Desember 2022 Dia Sudah Bayar PPH Cicilan Pasal 25 Itu 4 Juta Kemudian 2022 Selesai Kan Ini Mau 2023 Apakah 2023 Pasal 25 Tetap 4 Juta Atau Kembali Ini 5 Menjadi 5,3 Karena Sudah Dihitung Kalau Kalau Di Bulan Januari 2023 Itu Kan Harus Bayar Bayar PPH Pasal PPH Pasal 25 Harus Kalau Misalnya Januari Itu Belum Hitung Ini Belum Di Hitung Belum Hitung PPH PPH Penghasilan 2023 Belum Hitung Maka Yang Menjadi Dasar Itu Adalah PPH Bulan Terakhir Tahun Kemarin Misalnya Desember 2022 Pak Ahmad Itu Bayar PPH Pasal 25 4 Juta Maka Setoran PPH Pasal 25 Bulan Masa Januari 2023 Itu Sama Dengan 4 Juta Kemudian Februari Februari Belum Lapor SPT Tahunan Masih Ribut Pak Membukan Bukti 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 Transaksi Selamat 2022 Belum Ketemu Juga Belum Dihitung Belum Lapor Maka Februari Juga Tetap 4 Juta PPH Pasal 26 Kemudian Nanti Di Bulan Maret Jika Sudah Ketemu Pak Sudah Pak Sudah Ketemu Saya Ternyata PPH Pasal 25 Yang Harus Saya Cicil Setiap Bulan Yang Harus Saya Bayar Itu 5,3 Maka Mulai Bulan Maret 2023 Itu Harus Bayar 5,3 Seterusnya Sampai Desen Seperti Yang Diseret Tadi Misalnya Pak Maret Itu Belum Saya Hitung Pak Kayaknya Saya Belum Hitung Karena Buktinya Masih Berserekan Dimana Mana Pak Maret Belum Ada Telat Dia Lapor SPT Tahunan Belum Dibayar Maka Maret Karena Belum Ada Perhitungan Ini Maret Masih Pakai Tahun Desember 2022 Masih Pakai 4 Juta Seterusnya Sampai Dia Sudah Lakor SPT Tahunan Kemudian Dihitung Nanti Harus Pakai 5,3 Kalau Baru Dihitung Ini Bulan Agustus Misalnya Jadi Bulan Maret Nanti Sampai Juli Masih pakai 4 juta Dulu Sementara Sementara Pakai 4 juta Karena Ini Belum Dibuat Atau Belum Dilaporkan SPT Nanti Konsekuensinya Berarti Telak Lapor SPT Tahunan Juga Telak Bayar PPH Yang Kurang Bayar Ini PPH Pasal 29 Silahkan Kalau ada Pertanyaan Bapak Ibu Ini Misalnya Gini Tuan Amir Melaporkan SPT Tahunan Pribadi Tahun 2012 Pada Tanggal 1 Juli Padahal Harusnya Bulan Maret Tapi Dia Baru Melaporkan Juli Telat Misalnya Setelah Dihitung PPH Pasal 25 Harusnya Itu 5 juta Namun Di Januari Sampai Dengan Mei Itu Masih Dia Bayar 3 juta Karena Berdasarkan Tahun 2022 Desember Itu Dia Masih 3 juta Bayarnya Apa Yang Harus Dilakukan Ini Angsuran PPH Pasal 25 Sebesar 5 juta Berlaku Surut Mulai Pajak Masa Pajak Maret Jadi Misalnya Tadi Baru Dihitung Bulan Juli Harusnya Kicilan Saya Pasal 25 5 juta Maka Mulai Bulan Maret Sampai Seterusnya Itu Harus 5 juta Tapi Ini Maret Sudah Terlanjur Bayar 3 juta Maret Sampai Mei Maka Bulan Maret Sampai Bulan Mei Dibayar Tambahan 2 juta Maret 2 juta April 2 juta Mei 2 juta Kena Sanksi Gak Pak Iya Kena Sanksi Kemudian Pak Bagaimana Kalau Misalnya Ini kan Saya Sudah Terlanjur Bayar 3 juta Dari Bulan Januari Sampai Dengan Mei Tapi Ternyata Setelah Saya Hitung PPH Pasal 25 Di 2013 2013 Itu Harusnya 2 juta Padahal Saya Bayarnya Nyecilnya 3 juta Kelebihan Dong Iya Kelebihan Ngitungnya Dari Maret Ingat ya Ngitungnya Dari Maret Batas Waktu Penyampaian SPT Tahun Berarti Ada Kelebihan Bulan Maret Lebih 1 juta April Lebih 1 juta Mei Lebih 1 juta Nah Masing-masing Kelebihan Ini Itu bisa Dikompensasikan Ke Masa-masa Berikutnya Tinggal Melakukan Pemindah Bukuan Mohon maaf Bukan Ya sekarang Pemindah Bukuan Bisa dikompensasikan Melalui Bisa dikompensasikan Melalui Pemindah Bukuan Sorry Bukan dikompensasikan Tapi dipindah Bukukan Ke Masa pajak Selanjutnya Pemindah Bukuan Itu juga Sekarang Sudah bisa Online Bapak Di menu DJP Online Ini Ada Menu Pemindah Bukuan Tinggal Diaktifkan Aja Sudah Diaktifkan Saja Login Nanti Masuk Menu Profile Nanti Di Pojok Kiri Bawah Itu Ubah Akses Ada Kolom Disitu Centang EPBK Jadi Bapak Ibu Bisa Melakukan Pemindah Bukuan Secara Online Tanpa Ke Kantor Pajak Ini Sama Tadi Ini Pembetulan Dalam hal Wajib pajak Dalam tahun Pajak Berjalan Membetulkan Sendiri Surat Pemberitahuan Tahunannya Pajak Penghasilan Tahun Pajak Yang Lalu Besarnya PPH Pasal 25 Dihitung Kembali Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pembetulan Tersebut Dan Berlaku Surut Mulai Bulan Batas Waktu Penyampaian SPP Tahunan Apabila Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Setelah Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Lebih Besar Dari Pajak Penghasilan Pasal 25 Sebelum Dibilang Pembetulan Atas Kekurangan Setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 Terutang Bunga Kemudian Apabila Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Setelah Pembetulan Surat Setelah Setelah Pembetulan Tahunan Lebih Kecil Dari Pajak Penghasilan Pasal 25 Sebelum Dalam Pembetulan Atas Kelebihan Setoran Bisa Dipindah Tugukan Untuk Bulan Bulan Sebelumnya Maksudnya Gimana Pak Maksudnya Seperti Ini Bapak Ibu Lapor SPT Tahunan Bapak Ibu Lapor SPT Tahunan Sudah Benar Dilaporkan Di Bulan Maret Sebelum Bulan Maret PPH Pasal 25 Kira-kira 5 Juta Ternyata Itu Bulan Maret Ternyata Di Bulan Agustus Bapak Ibu Ngitung Ulang Kayaknya Kemarin Ada Yang Salah Ada Yang Salah Ada Penghasilan Yang Belum Saya Masukkan Atau Ada Biaya Yang Seharusnya Tidak Saya Biayakan Atau Misalnya Saya Belum Melakukan Koreksi Fiskal Atau Yang Kelewatan Agustus Bapak Ibu Ketahuan Atau Disurati AR Ini Ada Penghasilan Yang Belum Bapak Laporkan Disurati AR Bapak Ibu Datang Klarifikasi Ternyata Benar Ternyata Setelah Di Crosscheck Dihitung Ulang Dengan AR Atau Sendiri PPH Pasal 25 Yang Awalnya Misalnya 5 Juta Contoh 5 Juta Contoh Ternyata 6 Juta Baru Ketahuan Agustus Bagaimana Itu Nah Otomatis Berlaku Surut Mulai Maret Bapak Ibu Yang Sudah Bayar 5 Juta Harus Menambah 1 Juta Di Bulan Maret Sampai Sampai Dengan Agustus Sampai Dengan Agustus Kenak Sanksi Dung Pak Iya Kenak Sanksi Kemudian Contoh Kasus Lagi Pak Bagaimana Kalau Misalnya Pembetulan SPT Ternyata Mengakibatkan PPH Pasal 25 Lebih Rendah 4 Juta Yang Awalnya 5 Juta Ternyata 4 Juta Bagaimana 2 Maret Sampai Dengan Bulan Agustus Yang Kelebihan 1 Juta Bisa Dipindah Bukukan Silahkan Bapak Ibu Jika ada Yang Pertanyaan Saya Minum Dulu Ya Pak Ada Sedikit Pertanyaan Pak Ya Silahkan Pak Pak Ini Tadi Dikatakan Kalau Ansuran PPH 25 Yang Kita Kalau Kita Masuk Sesuai Waktu Kan Gak Masalah Setelah Kita Masuk Bulan Juli Berarti Mengakibatkan Angsuran Itu Di Mula Maret Dan Sesudah Ada Kurang Kekurangan Itu Berlaku Kita Setor Kembali Apakah Penyetoran Kekurangan Tersebut Itu Dikenakan Denda Di Samping Administratif Denda 100 Dibu Dan Denda Bunga Atau Denda Bunga Sat Pinter Pertanyaannya Ini Seperti Yang Saya Jelaskan Dulu Pak Saya Itu Sudah Bayar Setiap Bulan Ternyata Temuannya Itu PPH Pasal 25 Harusnya Nambah Seperti Ini Yang Harusnya Awalnya 5 juta 6 juta Nambah 1 juta Ya sudah Saya Bayar 1 juta Di Maret 1 juta Di April Dan Seterusnya Sampai Agustus Pertanyaannya Itu kan Dikenakan Denda Denda Itu kan Sanksi Sanksi Administrasi Itu kan Ada 2 Telap Bayar Dan Telat Lapor Benar ya Pasal 8 Atau pasal 9 Dan kalau Pasal 7 Itu terkait Dengan Telat Kalau pasal 8 9 Itu terkait Dengan Keterlambatan Pembayaran Nah Nah Bagaimana Kalau Seperti itu Nah Karena Bulan Maret Itu Pak Bapak Sudah Bayar Bayar Berapa 5 juta Walaupun Kurang ya Kurang 1 juta Tetap Dianggap Bahwasannya Pembayaran Bulan Maret Tidak Tidak Telat Jadi Sanksi Pasal 17 Yang 100 Ribu Itu Tidak Dikenakan Oh Hanya Bunga Saja Ya Jadi Sanksinya Itu Sanksi Keterlambatan Pembayaran Ya Kalau Sebaliknya Pak ya Ke Apa Nama Kelebihan Bayar Dari Bulan Januari Dan Februari Akibat Akibat Angsuran PPH Tahun Berikutnya Berkurang Berarti kan Dipindah Bukukan Ke Apakah Langsung Kita Kurangkan Dari Setor Biasanya 4 Juta Karena Ada Kita Setor 3 Juta Apa Perlu Lagi Amistrasi Seperti Yang Lain-lain Itu Pemindah Bukuan Apa Perlu Begitu Atau Langsung Dikurangin Pak Langsung Pemindah Bukuan Jadi Gini Contoh Ini Saya Pak Bulan Maret Saya Terlanjur Bayar 5 Juta Padahal Harusnya Hitungannya Itu 4 Juta Maka Bapak Itu Ada Kelebihan 1 Juta 1 Juta Inilah Nanti Bapak Pindah Bukukan Jadi Nanti Formulirnya Bapak Isi Formulir Pemindah Bukuan Dilampiri Dengan Surat Setoran Pajak Yang 5 Juta Bulan Maret Oh Ya Baik Pak Terima kasih Pak Nanti Otomatis Oleh Pihak Pajak Nanti Mendapatkan Nomor Pemindah Bukuan Nomor Pemindah Bukuan Itulah Dipersamakan Dengan MTPN Ya Ya Pak Ya Tapi Dalam praktik Banyak orang Malas Biasanya Kurang Langsung Itu Tidak Tanpa Di Ini Atau Biasanya Langsung Kurang Langsung Di Perhitungkan Tanpa Mengajukan Pemindah Bukuan Itu Terima 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 Ini Sama Bapak Ibu Sebentar Terima 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 Kemudian untuk OPPT Bapak-Ibu ya Ini ada kekeliruan Nah ini Wajibaja OPPT Wajibaja orang pribadi yang melakukan kegaitan usaha Sebagai berorang pengajar yang mempunyai lebih dari satu tempat usaha Nah ini bisa angsulan pasal 25-nya ini bisa berbeda Berbeda dengan ketentuan umum Besarannya adalah 0,75 dari 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 peredaran brutul dan masing-masing setiap tempat usaha Ini mengakomodir bahwasannya OPPT padangkala Susah untuk melakukan Pembukuan dengan baik Karena buktinya itu berserakan kemana-mana Dan ada di beberapa wilayah Wajibaja orang pribadi pengusaha tertentu Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak Bagi setiap tempat usaha Di kantor pelayan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha tersebut Dan di kantor pelayan pajak yang wilayah kerjanya Meliputi tempat tinggal wajib pajak tersebut Ini Jakarta banyak sekali ini ya OPPT Ini ringkasannya Ringkasannya Ringkasan dari materi hari ini Kewajiban PPN Ini kewajiban PPN masuk Apa-apa deh Kewajiban PPN bagi WPOP ini ya Melakukan penyerahan BKP atau JKP Menurut undang-undang PPN Ini nanti di BPN ya Akan dijelaskan lebih lanjut Kemudian Bagi yang tidak memenuhi kriteria sebagai pengusaha Yang tidak memenuhi kriteria Sebagai pengusaha kecil Mungkin di atas 500 juta Di atas ini masih lama Omset di bawah 4,8 Wajib PPN ya Jumlah Omset ada jumlah keseluruhan penyerahan barang Kenapa aja Atau jadwal masyarakat yang dilakukan oleh pengusaha Kenapa aja Umumnya Bapak Ibu ya Bagi wajib pajak Orang pribadi Yang sudah PKP Ini memang agak Lebih ekstra Bapak Ibu ya Pembukuannya Pengawasannya Ini hati-hati Bapak Ibu Bagi yang Orang pribadi Yang sudah PKP Dan melakukan pembukuan Ini harus ekstra Ekstra manajemen perpajakannya itu harus matang Kenapa Banyak sekali wajib pajak orang pribadi PKP Yang Omsetnya di atas 4,8 Itu memilih untuk mengalihkan usahanya menjadi CV Atau PT Mengingat Mengingat tarif yang berlapis di pasal 17 Itu ya untuk orang pribadi 5 5, 15, 25 Itu harus diperhatikan Bapak Ibu Manajemennya bagaimana Agar bisa membantu Wajib pajak yang Bapak Ibu tangani Ini mudah sekali Mengenai bentuk dan format Saya kira sudah paham Ya Jenis-jenis SPT Untuk Nah ini Untuk SPT SS SPT SS itu digunakan bagi wajib pajak yang Penghasilannya dari satu pemberi kerja Kurang dari 60 juta Kemudian kalau S itu di atas Di atas 60 juta Kemudian Kalau 17,70 itu digunakan untuk Usahawan Atau pekerjaan bebas Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan Masih ada cukup waktu Banyak sekali 15 menit Silahkan Jika ada pertanyaan Ada sedikit Pak Itu di Bahan materi itu ya Untuk wajib pajak orang pribadi Pengusaha tertentu Itu disini 0,5% Di Bapak 0,75% Saya ganti Pak Mohon maaf Pak Berarti 0,75% ya Pak Oke oke Saya perbaiki ya Pak Terima kasih Pak Itu Silahkan Bapak Ibu Jika ada pertanyaan Bahan-bahan Bahan-bahan untuk lapor SPT tahunan Jangan lupa Yang dulu pernah E-filing Maka Seterusnya juga harus pakai E-filing Tidak boleh manual Kendalanya kalau E-filing Biasanya E-finnya lupa E-finnya lupa Jangan sampai lupa Itu bahan untuk Lapor SPT tahunan Apalagi ya Ini namanya PTH Pasal Silahkan Bapak Ibu Jika ada pertanyaan Saya beri waktu 15 menit Pak itu Ada pertanyaan sedikit Pak Penentuan daerah terpencil ya Itu Seperti daerah Itu harus penegasan Dari Jirjem Pajar Iya Pak Itu ada Raturannya tersendiri Yang ditentukan sendiri Kita tidak bisa Bisa menentukan sendiri Oh saya terpencil Oh iya iya Ada Kalau kapal ya Kapal ini kan Kalau keluar laut Itu kan daerah terpencil Jadi konsumsi semuanya itu Dulu saya pernah lihat Ada satu SA Tapi sekarang saya tidak tahu Maka tanya Bapak Itu mengenai Perbekalan konsumsi Segala sesuatu Yang diperuntukkan Untuk kapal Kapal penangkap ikan Ataupun kapal Itu kan Kapal kalau diberlabuh Di tengah laut Kapal di tengah laut Kan tidak ada topong Tidak ada ini kan Nah itu gimana Ada pengaturan khusus Kalau itu sebenarnya Kapal di tengah laut Itu kan memang Usahanya di tengah laut Tapi kan ini Usahanya tidak di tengah laut Maksudnya begini Kapal itu berlayar Pasti di bawah bendera perusahaan Itu Pak ya Ya Pak Nah perusahaannya Itu kan Saya rasa Bakal tidak di tengah laut Itu ikut kapal tersebut Tidak Yang dimasuk dengan Daerah terpencil Di sini adalah Usahanya Plus indunya itu Berada memang Di wilayah Yang ditentukan Masuk daerah terpencil Kalau misal PT saya Di Semarang Saya punya Kapal Di pelabuhan Tanjung Mas Semarang Tapi saya Kapal saya ini Belayar sampai Kemana-mana Ke daerah terpencil Ya tetap aja Dia tidak masuk Daerah terpencil Karena Posisi Bisnya itu Di kota Semarang Itu Pak Ya ya Pak Nanti saya cari cek Karena kita Ada kaitan dengan Kapal penangkatan Ikan Pak Oke Pak Ya Pak Baik Pak Bapak Ibu Silahkan Jika ada Pertanyaan Masih banyak Waktu 12 menit Ya waktunya Pas itu Sampai selesai Pandai mengatur Pak Itu Memang saya Bahannya Pas itu Saya atur Aka 15 menit Itu bisa Ngobrol Pak Bisa Bajan Halo Selamat Bapak Ibu Tadi masalah PPS Sudah Ini Sudah Pembukulan Sudah Sampai Semua Sudah Besok Badan Bapak Ibu Sebagai Ajen Nanti Kalau ditanya Tarif Sekarang Lebih Lebih Rendah Daripada Tarif sebelumnya Tentu Kemarin Kami Ketika Viral Viral 60 juta Dikenakan 5 persen Itu Langsung Direspon Dengan Cukup Baik Oleh Teman-teman Penyuluh Oh iya Di pajak Itu Ada Fungsional Penyuluh Bapak Ibu Fungsional Penyuluh Itu Jabatan Relatif Baru Di kami Fungsional Penyuluh Itu Juga Awalnya Dulu AR Juga Ada Pelaksana Juga Itu Tugasnya Untuk Memberikan Penyuluhan Edukasi Sekarang Dulu Kan Namanya AR Itu Di Seksi Pengalian Di Seksi Pengawasan Dan Konsultasi Dulu Namanya Waskon Pengawasan Sekarang Namanya Seksi Pengawasan Saja Jadi Cuma Mengawasi Saja Konsultasinya Ke Fungsional Penyuluh Silahkan Bapak Ibu Kalau ada Pertanyaan Pak Itu Di Aplikasi Itu Kan Di 500 juta Tidak Dikena Sebagai PTKP UKM Itu Tapi Di Aplikasi Di DPC Itu Belum Disesuaikan Tetap Muncul Saja Sehingga Betul Kita Masuk Tetap Saja Saya Masuk Tapi Saya Bikin Keterangan Bahwa Sesuai Aplikasi Ada Keterangan Tambahan Betul Ya Pak Benar Benar Bapak Ibu Yang saya Hormati Benar Ya Kata Pak Marlin Bawasannya Kebetulan Saya Ada Kemaren Itu Juga Dia Sebagai PNS Juga Dia Punya Usaha Sampingan Jirumat PPH Pasal PPH UMKM Itu Yang di Kolom Sini Untuk Aplikasi Baru Itu Tidak Mengakomodir Belum Mengakomodir Yang layer Batasan 500 juta Jadi Harus Di Ini Di Di Apa Ya Di Akali Agar Penghasilan Kita Bisa Masuk Semua Yang Bagi Teman-teman Yang UMKM Yang Ada Penghasilannya Di Atas Layer 500 juta Memang Ada Kesulitan Ketika Menghapus Nah Ada Yang Tanya Pak 500 juta Apakah Saya Masukkan Di Sini Bukan Objek Pajak Salah Jangan Dimasukkan Di Sini Misalnya Tadi Om Jetnya 4 Miliar Kan Tidak Kena Pajak 500 Juta Berarti Yang Berarti Kan 34 Miliar Dikurangi 3 Juta 3 Miliar 3,5 Miliar Itu kan Hasilnya 5 Miliar Batasannya 500 Juta Batasannya Nah 500 Juta Itu Apakah Yang dimasuk Dengan Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak Bukan Itu Termasuk Objek Pajak Jadi Salah Jangan Sampai Ditulis Disini Tetap Disini Nanti Nanti Cara Ngakalinnya Ini Saya Gak Bisa Praktek Bukan Cara Ngakalinnya Cara Isinya Untuk Menunggu Update Kanter Bagi Kemudian Yang Kedua Bapak Ibu Sebisa Mungkin Ketika Bapak Ibu Nanti Lapor SPT PPH Badan 1771 Sebisa Mungkin Pakai E-Form PDF Kalau Pakai SPT Itu Kayaknya Ada Yang kurang Tepat Di bagian Penghasilan Main-Lain Penghasilan Bidu Jadi Saran Saya Pakai Pakai E-Form PDF Sepanjang Tidak Ada Sepanjang Tidak Ada Penghasilan Lain-Lain Di PPH Badan Kan ada Penghasilan PPH Badan Misalnya Pak Saya Usaha Misalnya Jual-beli Jual-beli Apa namanya Bahan Bangunan Bentunya CV Fungsinya 10 Miliar Tapi Ada penghasilan Lain-lain Kalau Ada penghasilan Lain-lain Sebisa Mungkin Jangan Pakai ISPT Tapi Pakai IPOM PDF Hanya Ada Rumus Yang Miss Di Wah ini Luar Biasa Pak Saya Dapat Uang Gusuran 1 Miliar Pak Pak Bisa Jawab Ini Bu Humairah Ini Oh Ya Sewa Atas Bangunan Terus Ini Izin Bertanya Pak Kalau Saya Dapat Uang Gusuran 1 Miliar Bagaimana Pelaporan Pasal 21 Ya Pak Ya Pak Gimana Bu Humairah Tanya Bagaimana Pelaporannya Pak Kalau Dapat Uang Gusuran 1 Miliar Gimana Laporannya Pernah Dapat Uang 1 Miliar Itu Uang Pak Gusuran Dikusur Ganti Pergantian Gusuran Rumah Pak Seingat Saya Itu Non Objek Kalau Yang Gusur Itu Non Pemerintah Coba Saya Cek Lagi Ya Pak Iya Bu 0% Oh 0% Ya Pak Berarti Pelaporan PPH21 Di Input Di Bagian Mana SPD Tahunan SPD Tahunannya Iya Seperti Saya Sementara Iya Pak Saya Ini baru Mohon maaf Baru Kasus Ini Saya Iya Pak Maaf ya Maksudnya Dapat Uang Gusuran Jadi Rumah Itu Terutama PPH Objek Pajang Kan Kena Gusur Kita Milik Digusur Kalau Umpamanya Rumah Kita Nilainya 500 Juta Kalau Gusurannya Diganti Di bawah 500 Juta Kalau Di atas Nilai Rumah Kita Selisihnya Itu Yang Dikenakan Sewajarnya Kan Begitu Betul Pak Iya Kalau Saya Lihat Ini kan Nanti Berhubungan Dengan Pengalian Hak Atas Tanah Dan Bangunan Awalnya Tanah Milik Kita Kemudian Kita Digusur Tanah Itu Nanti Milik Orang Lain Kalau Pengalian Tanah Dan Bangunan Itu Kan Masuk PPH Final 2,5 Terus Kemudian Di aturan Terbaru Ternyata Tarif Untuk Penggusuran 0% 0% 0% Maka Disini Nanti Pengalihan Tanah Dan Bangunan 0% Berarti Nihil Kali 0% 0% Berarti Kalau Berarti Berarti Antara Tarif 0% Dengan Dibebaskan Kalau 0% Pasti Ada pajaknya Tapi tarifnya 0% Itu Ya Berarti Ini PPH Terutangnya Itu 0 Jadi Kalau Nilai Perolerannya Kecil Nilai Pengusurannya Luar Biasa Berarti Selisih Keuntungannya 0% Berarti Memuntungkan Pak Sama Kayak Pak Marlin Pak Marlin Kayak Gini Pak Saya Dulu Beli Tanah Tahun 95 Harganya 10.000 Pak Sekarang Nilainya 1 Miliar Kan Tetap Jadi Kalau Dibalik Nama Dijual Masuk PPH Final Sini Tapi Tarifnya Dia Tarifnya Berapa 2,5 Ya 2,5% Di sini Cuma Kalau penggusuran Tarifnya Nggak 2,5 Tapi 0% 0% Baguslah Kalau gitu Silahkan Gusur Pak Terima kasih Ini Mbak Kena Gusur Ya Dapat Gantian Iya Iya Pak Iya 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 Ganti 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 Untung Ini proyek apa Bu Proyek Di mana Tol Desari 4 Pak Bukan Depok Antasari Bogor Iya Baik Terima kasih ya Pak Sama-sama Bapak Ibu Sudah menjelang Jam 3 Saya akhiri Ya Mohon maaf Seperti saya sadar Banyak kekurangan Banyak kehilapan Ya Bapak Ibu Saya mohon maaf Yang sebagi besar-besarnya Nomor saya Ada di Ibu Ajeng Pak Malin juga punya nomor saya Baik Pak Silahkan Kalau misalnya Bertanya Atau apapun Lewat WA saya Baik Kalau tadi jawaban-jawaban Saya ada yang kurang pas Silahkan WA saya Akan saya revisi Karena memang Kurang pas Saya terbuka Untuk diskusi Bapak Ibu Demikian Dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Sama-sama Sama-sama Bajan silahkan Terima kasih Sudah selesai ya Pak Mohon maaf Ada yang ingin ditanyakan kembali Kalau misalnya tidak ada Mungkin Ajeng tutup ya Ya Oke Baik 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 Bapak Ibu sekalian Peserta pelatihan Brevet AB Matari PPH Orang pribadi Hari ini sudah selesai Namun Sebelumnya kita akan Melakukan sesi dokumentasi Terlebih dahulu Dan para peserta Diminta untuk Menyalakan kamera Dan mikrofonnya Masing-masing Pak Michael Mau on M Atau tidak Oke deh Sama aja Oh iya tidak apa-apa Oke tidak apa-apa Satu Dua T T Sebentar 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 Masih di chat Satu Dua T Oke Mohon ditunggu sebentar Sekali lagi ya Boleh Pak Iya Senyum ya Boleh Boleh Sebentar ya Iya Kita kirimnya langsung Ke grup Oke Sekali lagi Satu Dua T Oke 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 Selanjutnya kita akan Bersama-sama Mengucapkan Terima kasih kepada Bapak Lukman Terima kasih banyak ya Pak Terima kasih Pak Lukman Selanjutnya Ya 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 Oke Dan kepada Bapak Lukman Sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting Terima kasih Pak Ya terima kasih Selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan Diantaranya yang pertama Kami akan mengirimkan rekaman materi pelatihan hari ini Kemungkinan paling lambat untuk pengirimannya hari minggu dikarenakan masih dalam proses editing Yang kedua kami akan mengirimkan soal ujian materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya Dan yang ketiga untuk materi selanjutnya adalah PPH Badan hari Sabtu tanggal 25 Februari yang akan dihampu oleh Bapak Suryanto SEMAKAKCABKP yang akan dimulai pukul 09.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat Untuk link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan bawang Zoom meeting Terima kasih banyak Selamat sore Sampai berjumpa di minggu selanjutnya Ya selamat sore Sampai ketemu Minokopi ya Terima kasih Majem Sama-sama Ya